selamat pagi selamat siang dan selamat sore buat teman temanku semuanya alhamdulillahirrahmanirrahim saat ini kita bisa berjumpa dan berkumpul ya walaupun hanya di dunia maya salam taklim buat anda semuanya baik di ujung barat maupun ujung timur ujung utara maupun selatan atas maupun bawah ya salam taklim salam Allah untuk kita semuanya oke puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala mari kita aturkan dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim karena hari ini kita dapat diberikan kesehatan lahir maupun batin sehingga dapat berjumpa disini ya selanjutnya salamat serta salam semoga selalu tersuruh kehadiran usian kita padahal kita ganti Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafat pertolongannya fit dini walafi roh Allahumma amin oke teman temanku semuanya sekarang saya berada di kebunnya mas maulana ya tempatnya di desa salam ya kecamatan gebang kabupaten purworejo ya kita sedang berada di kebun dia oke kita ikuti jalan-jalan di kebun dia kebun mas maulana salam gebang ya semoga kita nanti mendapatkan inspirasi dari kebun durian ini ya kebun durian bawor oke mari kita ikuti oke teman temanku semuanya di depan kita ini adalah durian bawor ya pohon durian bawor ukuran umur adalah 10 tahun lebih kurang seperti itu ya ini baru saja usai panen dilihat sudah kelihatan di tangke-tangke bekas buah ya disitu terus ada lagi di sebelah sana ya teman-teman ini kalau panen kalau musim ada buahnya itu banyak bergintal-gintal ya sedangkan untuk saat ini durian bawor ini harganya adalah 100 ribu per kilo nah sekarang kita lihat-lihat di sebelahnya ada juga durian yang sudah masak yang sudah masak tapi jatuh ya itu di bawah itu ya itu ada di bawah nah itu di atas masih ada tersisa oke teman-teman ya itu mungkin jatuh bukan masak itu buk jatuh karena lep patah itu kali ya sebelah sana patah bukan masak teman-teman tapi sudah apa jatuh karena karena dia pang apa tangkenya itu patah jadi duriannya pada berjatuhan nih belum besar sudah jatuh ya itu yang masih tersisa di atas ada ya teman-teman itu lihat di atas ini pohonnya segini jadi bukan hanya kita menanam saja tetapi merawat ini tampak kelihatan disini ada pipa saluran air manakala kemarau pasti akan dialiri air ya ini ini berakhirnya oke kita lihat yang sebelah sana yang model top working teman-teman kita lihat ini teman-teman ini hasil top working sudah tidak kelihatan tempat tewinya padahal disini loh saya sering kesini waktu itu waktu ini masih kecil ini disini tempatnya disebelah sana ada teman-teman kita lihat nah ini ini pohon mula-mula dipotong terus disambung disini ya ini tempatnya ini tempelannya aja masih jadi pohon yang polipe kecil ditaruh disini terus disambungkannya akhirnya ini ini tempat penyambungannya ini yang tukulanan ini bekasnya ya jadi ini sudah berujud bahawur ya teman-teman tadinya lokal biasa teman-teman dilihat dari daunnya seperti ini ini adalah pohon durian bahawur oke teman-teman itu semuanya sungguh sangat menginspirasi ya untuk kita semuanya ini untuk musim kemarau bisa di oke teman-teman itu semuanya kita sudah berjumpa dengan bosnya durian salam kebang mas maulana ya selamat sore mas maulana saya kedatangan tamu agung dari dunia jatirjo kerajaan selewah ngatirjo oke kita akan bercakap-cakap berbincang-bincang sedikit tentang perdurenan ya kepada mas maulana sang juragan durian dari salam kebang kita akan bertanya-tanya agak kesini kamera tolong oke mas maulana sedikit saya ingin bertanya kepada anda sudah berapa tahun anda menanam durian ini yang sudah ada di lingkungan rumah anda ini sudah berapa tahun kalau yang di lingkungan rumah ini tanaman baru ya ini ini baru sekitar 2,5 sampai 3 tahunan nah 2 tahun sampai 3 tahun dari tanam dari tanam dari bebit dongkelan mas ya dongkelan ukuran kira-kira sekitar 1,5 meter 1,5 meter ini seperti ini teman-teman bisa dilihat itu videonya ke sana nah inilah tanaman umur 3 tahun lah 3 tahun kurang dikit kurang dikit ini ada bermacam-macam jenis apa aja ini bawor ada bawor ada musangking ada duri hitam super tembaka ada ya ada tapi baru tanam beberapa pohon saja oke saya mohon izin untuk keliling kebun boleh mas ya nanti di disini juga teman-teman ya disini juga tersedia bebit-bebit aneka macam bebit durian baik itu musangking bawor duri hitam udang merah dan lain-lain banyak pokoknya ya ada nomor telepon nanti di bawah nanti nanti kita kasih tahu nomor teleponnya oke kita ikuti keliling kebun mas Maulana mohon izin mas Maulana ya oke teman-temanku semuanya kita akan melihat pembibitan dari mas Maulana dan juga dia sudah membuktikan ya disini sudah membuktikan dia menanam daripada pohon durian di sekeliling rumah lihat ini rumahnya ya jadi kita tidak takut-takut dengan tanaman yang ada di sekeliling rumah yang sudah tertata seperti ini ya teman-teman oke kita lihat yang pertama adalah super tembaga ini super tembaga ini asli dari Indonesia yaitu tempatnya di daerah Sumata Bangka ya Bangka ya disana super tembaga ini dari Indonesia sebelahnya lagi adalah bawor disini bawor kalau di Banyumas namanya Montongoren kromo dengan kata lain-kata lain seperti ini oke yang sebelahnya adalah juga kayak macam duri hitam ya ini duri hitam dilihat daripada daunnya seperti ini agak lebar lebih lebar sedikit daripada bawor ya oke ini teman-teman ya bibitnya banyak teman-teman Anda bisa memilih dan membelinya disini sekaligus Anda kalau datang kesini bisa konfirmasi bagaimana cara menanam durian yang baik bagaimana merawatnya ya seperti itu maka dari itu teman-teman bagi Anda yang menginginkan menanam durian Anda bisa datang kesini di Desa Salam kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo oke kita lihat yang sebelahnya lagi adalah durian ini bangur ada disana buahnya teman-teman ya mari kita ikuti nah ini buahnya sangat besar ini dalam 3-4 kilo ya teman-teman ini pohon dalam usia 3 tahun dari tanam bibit 1 meter setengah ukurannya bongkirannya tadi sudah bilang teman saya tadi ini buah perdana ya teman-teman oke kita lihat lagi yang sebelah ini adalah musangking dilihat dari daunnya adalah musangking ya nah ini musangking teman-teman tetapi memang belum ada buahnya kita lihat lagi yang sebelahnya teman-teman ini jarak tanam antara 6-7 meter dari pohon 1 dengan pohon yang lain teman-teman tuh lihat yang ini sangat subur sekali jadi saya kembali tegaskan kepada panjangan para pemirsa semuanya apabila Anda menginginkan baik ilmunya ataupun bibitnya ataupun buah duriannya Anda bisa ke sini yaitu ke kebun durian salam gebang Purworejo nanti bisa kasih tahu di deskripsi kita lihat nanti nomor telepon yang bisa Anda hubungi atau bisa juga menghubungi saya ya 0822 3578 7258 bisa saya hubungkan dengan Mas Maulana oke kita lihat lagi yang sebelah sana ini tampak ada kena penyakit nampaknya ada rayap karena disini ada tunggak kayu dulu disini rambutan semua teman-teman ya banyak pohon rambutan oke yang sebelahnya lagi dor hitam banyak dia nanam ini dor hitam yang sebelah bawor itu ya bawor tapi yang sudah nampak buahnya itu tadi kita lihat lagi yang sebelah sana yang nampak ada buahnya nampaknya 3 ke 4 pohon karena memang cuaca sangat ekstrim banyak sekali hujan lebat di pulau Jawa khususnya ini power nampaknya terus yang sebelah hasil TW top working semula seperti ini pohon itu ya disana mula-mula seperti ini terus disambung disini tapi kayaknya tidak berhasil dan perlu di kerjakan lagi selepas ini turbus nanti turbusannya boleh disambungkan yang sebelah juga power oke yang sebelah yang lagi ini hasil top working bekasnya pun masih ada teman-teman ini lihat ya ini sambungannya disana teman-teman ini disini oke dilihat lagi ini power juga kebanyakan disini power ya teman-teman power atau montong oran kita lihat lagi disini triple planting ya ini triple planting jadi antara musangking power dan dori hitam dijadikan satu tempat seperti itu ya disana supaya apa supaya nanti bisa dilihat hasil buahnya kayak apa karena antara bunga satu dengan bunga yang lain diantara tiga ini kan nanti bagaimana supaya bisa mewujudkan buah durian yang bagus antara perpaduan antara tiga jenis durian ini untuk putih sarinya atau macam penyerbukannya bagaimana itu ya itu sebelah malah ada kelengkeng juga bercampur dengan durian teman-teman oke kita lihat lagi yang sana yang sudah berbuah ada beberapa yang sudah berbuah kita lihat nanti lepas ini kita melihat pembibitan ya teman-teman bibitnya banyak itu disebelah sana yang sudah berbuah teman-teman nah ini 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 semisnya power apa yang sudah menyenangkan yang berhubungan ini ini teman-teman itu lihat jentong saat ini harga daripada durian ini 1 kg 100 ribu jadi kalau misalkan pohon ini menghasilkan 1 kental kita bisa mengalihkan 100 ribu x 100 100 kilo berapa ini lah teman-teman maka dari itu apabila kita ingin belajar dan ingin memiliki durian seperti ini Anda bisa datang ke sini Desa Salam Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau bisa menghubungi saya lewat komentar juga bisa kita lewat 0822 3578 7258 ini oke sekarang kita lihat pembibitannya nah ini ini pembibitian banyak mas gak usah khawatir kalau soal bibit disini berapa ratus pun berapa ribu pun bisa melayani itu dilihat seberang rumah sana juga itu bibit-bibit saja kita lihat ke sana ya teman-teman oke berbagai macam bibit disini ada ini kalau ini sudah ditanam karena waktu itu ini di lubang ya di lubang 1 meter mas dulu ya teman-teman di lubang dalamnya itu 1 meter kanan ke kiri 1 meter jadi macam kubus ya panjang kelilipar 1 meter ke bawah 1 meter terus dipenuhi dengan kohe yang fermentasi saya tahu betul karena ini memang tempat belajar saya mas maulana ini ya akhirnya jarak 3 ke 4 bulan selepas dikasih kohe fermentasi itu ditutup dulu ya baru 3 ke 4 bulan berikutnya baru dikasih bibit seperti ini ingat kohe yang ditaruh di dalam lubang itu adalah kohe yang sudah fermentasi ya teman-teman jangan kohe yang baru keluar dari hewan kotoran hewan yang baru saja keluar ini tidak boleh ya karena dikhawatirkan dan dimungkinkan ada menimbulkan jamur sehingga menyebabkan kematian daripada pohon durian tersebut itu yang sebelah juga iya sekalian sudah dikasih pipa pipa ini gunanya untuk manakala ke tigo ke marau dia bisa dialiri air dari pusatnya sana dekat rumah sana dari rumah sana rumahnya sebelah sana dekat pohon durian yang sudah berbuah itu itu ya teman-teman ini pembibitan banyak banget ini teman-teman ada musangking duri hitam berbagai macam jenis durian ada disini teman-teman rumahnya baru ternyata mas maulana rumahnya baru disi keliling rumah semua ditanemi dengan durian 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 ini baru nanam juga belum lama ini ya waktu saya kesini belum ada ini ya waktu itu rumah itu belum jadi lihat teman-teman rumahnya pun juga sudah jadi nih di kanan-kiri rumahnya itu ditasih tanaman seperti ini durian kita lihat lagi itu pembibitannya banyak tuh anda ingin butuh bibit apa saja ini musangking ini duri hitam musangking bawor ada banyak sekali ya ini alpukan juga ada teman-teman di sebelah barat daripada pekarangan ini juga ada pembibitan juga itu teman-teman jadi anda jangan khawatir disini kalau misalkan anda membutuhkan beribu-ribu pohon ataupun bibit ini disini tempatnya jambu kristal new kristal itu musangking ini bawor ya ini sudah kaki tiga teman-teman bandingkan dengan bibit yang seperti ini bibit yang sekian harganya cuma 25 ribu sekitar 50 ribu ya dalam 5 tahun ke depan anda sudah bisa memanen tetapi mestinya dengan perawatan yang maksimal dengan pemupukan yang seimbang tidak hanya nanam terus ditinggal pergi bukan seperti itu caranya ya teman-teman oke ini juga bibit aligator ini mickey alpukan banyak teman-teman tuh bibitnya banyak bibitnya yang dikarantina ini dongkelan karantina jadi macam dongkelan seperti ini harus dikarantina dulu beberapa bulan selepas dia lolos karantina bisa langsung ditanam di lahan ya teman-teman oke kita lanjutkan ke rumah sebelahnya oke teman-temanku semuanya ini bibitan musangking seperti ini banyaknya ya teman-teman anda mempunyai luas tanah berapa buat investasi durian bisa dicampur dengan ditumpang sari dengan porang bisa ya teman-teman nah disini pembibitannya nih musangking semuanya baik besar maupun kecil partai partai besar maupun kecil bisa melayani disini mas maulana desa di daerah gebang sini ya desanya namanya desa apa mau yang jelas ini banyak desa salam ingat baru ingat maaf 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 saya kesenaknya melihat ini tanaman-tanaman yang seperti ini yang kecil juga banyak itu teman-teman ini yang bibit ukuran sedang nah ini yang ukuran besar ukuran satu setengah meter bibit kaki tiga anda bisa datang sendiri kesini untuk membelinya untuk ditanam di sekeliling rumah anda anda mempunyai sepuluh pohon saja dalam lima tahun ke depan mudah-mudahan kalau perawatannya bagus bisa merasakan buah durian made in sendiri made in pekarangan rumah anda tetapi ya itu tadilah seperti tadi saya bilang di awal video bahwasannya kita bukan hanya nanam terus ditinggal pergi tetapi perawatannya itu sangat penting sekali ya teman-temanku semuanya kita keliling yang jelas semoga menjadi inspirasi buat anda semua yang menyukai tanaman sekeliling rumah kita manfaatkan keliling rumah itu dengan sel maksimal mungkin ini pohon bahwa lemunepol bersebelahan dengan kelengkeng kelengkeng ini teman-teman oke teman-temanku semuanya terima kasih atas perhatiannya ya semoga video yang saya unggah atas izin yang punya rumah mas maulana Desa Salam Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ya terima kasih atas perhatiannya semoga menjadi inspirasi buat anda semuanya dan sebelum saya tutup mudah-mudahan anda semuanya selalu sehat sehingga bisa memanfaatkan pikiran dan imajinasi anda untuk lebih memanfaatkan lingkungan rumah kita semuanya supaya lebih bermanfaat terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya